Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Elfira Alianti, saya dari kelas 12 Mipa 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah pidato singkat yang berjudul Api Sumpah Pemuda. Para pemuda karena bersumpah kepada Indonesia, akan bersatu dalam tumpah darah bangsa dan bahasa. Walau waktu terus berlari dan zaman miscaya berganti, namun janji akan selalu menutup bukti bahwa para pemuda akan selalu menghanturkan bakti, memastikan Sumpah Pemuda tetap relevan hingga kini. Jangan hanya diucapkan mentah-mentah, bacalah, resapi, dan rasakan setiap makna dari kalimat ikrar Sumpah Pemuda. Sumpah bukan sekedar sumpah. Ada jiwa yang berkorban di dalamnya. Bung Karna pernah berkata, kita jangan mewarisi abunya Sumpah Pemuda, tetapi kita harus mewarisi apinya Sumpah Pemuda. Semangat yang membara, jangan hanya dinampakkan pada saat upacara bendera saja. Air mata yang diteteskan, jangan hanya menjadi masa lalu perjuangan saja. Butir keringat dan tumpah darah perjuangan jangan terhenti pada masa terjajah Belanda. Telah lama Indonesia merdeka. Perjuangan gugur telah terganti oleh pemuda milenial. Air mata, keringat, dan darah perjuangan telah terganti oleh tawaria anak muda Indonesia. Kita telah lahir, bukan semata menunjukkan kaki di dunia dan menikmati indah yang sentara. Tetapi, kita diutus untuk meneruskan perjualan mereka yang telah usai tugasnya membela negara. Namun, bukan dengan mengangkat senjata lagi, tetapi dengan mengharumkan nama bangsa. Apa balasan kita kepada negara? Sebagai generasi muda, apa bukti kita kepada pejuang Sumpah Pemuda? Apakah dengan mesejahterakan budaya asing di dalam negeri kita Indonesia? Apakah dengan hapalan bahasa asing yang mulai merasuki budaya? Ataukah dengan menunjukkan kepada dunia bahwa kita menggunakan produk-produk mereka? Bung Karno pernah berkata, Apa kekurangan kita? Kekurangan kita adalah kurangnya percaya diri sebagai bangsa. Sehingga kita menjadi penjiplak luar negeri dan kurang mempercayai satu sama lain. Najwa Siha pernah berkata, Jadilah penentu ketika semua jalan terlihat buntung. Mulailah dari diri kita sendiri. Cintai negeri, Dan berbakti kepada tanah air yang suci. Perlahan tapi pasti, Upayakan kemerdekaan yang abadi. Kita generasi yang diharapkan bangsa, Dan kita pasti bisa. Salam perjuangan, Selamat Hari Sumpah Pemuda. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.